Hari ini pihak kepolisian melakukan penggeledahan di tiga lokasi yang berbeda. Lokasi penggeledahan diketahui merupakan rumah milik Erjen Verdi Sambo dan satu diantaranya rumah milik mertua Erjen Sambo. Selain menggeledah rumah pribadi dan rumah yang ditempati para ajudan di Jalan Saguling dan Jalan Raya Duren 3, penyidik juga menggeledah rumah di Jalan Bangka 11 Kemang, Jakarta Selatan. Rumah ini diketahui sebagai rumah mertua Verdi Sambo. Di lokasi ketiga, penggeledahan dilakukan sekitar 4 jam. Sejumlah penyidik membawa 6 barang bukti berupa pakaian dan sepatu yang diduga milik tersangka Verdi Sambo. Polri juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi Erjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta. Sejumlah personel berimob bersenjata lengkap masih berjaga di rumah Erjen Verdi Sambo. Pasca penetapan Erjen Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan Brigadir Yosua, suasana kediaman Erjen Verdi Sambo masih dijaga ketat. Kami akan bergabung dengan jurnalis Kopas TV, ada Tifal Solesa untuk mengetahui pekembangan terkini di rumah Erjen Verdi Sambo di Duren 3. Tifal, apa penggeledahan rumah Verdi Sambo masih berlangsung? Jika sudah selesai, apa hasilnya? Masih berjalan sampai dengan saat ini, Woro. Itu keterangan yang kami terima tadi atau belum lama ini dari kuasa hukum keluarga Erjen Verdi Sambo, Arman Hanis, belum lama ini lewat keterangan persnya. Proses masih berjalan sampai dengan sekarang dan di dalam masih ada istri Erjen Verdi Sambo, Putri Chantrawati bersama dengan anaknya di dalam rumah. Tentu untuk hal-hal yang berhubungan dengan barang-barang atau dokumen-dokumen tertentu yang kemudian disita oleh tim khusus gabungan dari Mabes Polri ini masih harus menunggu keterangan dari otoritas Mabes Polri. Apa-apa saja yang kemudian disita lebih lanjut. Dan sekarang untuk pengamanan juga masih terus berlaku, ini dikawal oleh jajaran berimbab dan juga Propa Mabes Polri untuk area luar. Sementara di dalam penyidik di Ketawi masih berada di dalam untuk melakukan proses penggeledahan. Ini semata-mata untuk kembali mendalami atau menyidik lagi atau mendalami lagi kasus dugaan pembunuhan berencana. Dengan tersangka salah satu dari empat orang tersangka. Di antaranya adalah mantan Kepala Divisi Propa Mabes Polri Erjen Verdi Sambo. Nah berhubungan langsung soal penetapan dari kliennya sebagai tersangka. Kuasa hukum dari keluarga Erjen Verdi Sambo, Arman Hanis menyampaikan tadi bahwa mereka menghormati proses hukum yang berjalan saat ini dan akan mengikuti seluruh prosedur yang ada. Namun di sisi lain untuk pelaporan yang disampaikan Putri Chandrawati via kuasa hukumnya terkait dengan dugaan adanya pelecehan seksual pada kejadian yang saat itu berlangsung pada tanggal 8 Juli 2022. Mereka masih akan melakukan proses hukum lanjutan proses hukum berikutnya begitu. Karena mereka masih berpegang atau masih yakin bahwa dugaan pelecehan seksual itu masih ada dan efeknya masih terasa di klien mereka yakni Putri Chandrawati sendiri. Tentu yang kita tunggu sekarang adalah apa-apa saja barang-barang disita di sini saat proses penggeledahan berlangsung di Jalan Sambo di Tiga, Durentiga, Jakarta Selatan. Kalau untuk titik lain kira-kira satu setengah jam yang lalu saya sempat melihat untuk kawasan Jalan Bangka. Di sana sempat penggeledahan berlangsung pada sore hingga malam hari dan disita sejumlah barang termasuk dalam hal ini adalah dokumen. Baik, terima kasih Tifal Solesa dari rumah Erjen Verdi Sambo di Durentiga, Jakarta Selatan. Pemeriksaan masih dilakukan oleh tim khusus dari Mabes Pori.